Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini guys? Ketemu lagi di Godotalk channel Nah pada video kali ini Gue akan membahas tentang Youtube ya Tentang Youtube ini Banyak yang tanya ke gue Teman-teman gue, terutama mungkin yang baru Mulai jadi Youtuber Pemula begitu Kira-kira gimana sih Supaya view video kita Itu banyak atau banyak yang Tonton lah, bahasanya video kita Itu banyak yang tonton Nah gue selalu jelasin Trick yang pertama atau cara yang pertama Cara yang pertama itu adalah Video kalian itu harus Memang dibuat menarik Atau videonya memang menarik Itu yang pertama Jadi tidak hanya dibuat menarik, tapi memang pada awalnya Video ini memang sudah sangat menarik Untuk ditampilkan atau untuk dipublish Itu yang pertama Yang kedua adalah Video kalian ini memang Banyak dibutuhkan oleh orang lain Nah itu pasti banyak yang nonton video kalian Karena kebutuhan orang untuk mencari tahu sesuatu itu Pasti ada Jadi video kalian itu memang kalau bisa dibuat Untuk juga memenuhi keingin tahuan orang lain Itu cara yang kedua ya Nah cara yang ketiga adalah sebenarnya Trick ya Jadi kalau kalian ada di youtube studio ketika kalian sudah mulai mengupload Tentunya kan di bagian setting atau pengaturannya itu akan timbul Namanya kartu atau cards dan juga end screen ya Nah di kartu ini kalau kalian bisa ya kalian setting dengan beberapa video yang memang satu tema gitu Contoh ya misalnya kalian bicarakan video tentang bandara Nah di beberapa video selanjutnya itu atau di kartunya di settingnya itu kalian tampilkan juga video-video yang berhubungan dengan bandara Nah jadi disitu nanti kalian tampilkan tuh satu persatu di timingnya itu kalian tampilkan video-video yang masih satu apa satu tema lah Nah itu untuk yang kartunya Nah untuk yang end screen ini juga sangat membantu sekali untuk kalian Kalau bisa di end screen itu yang pertama kalian lakukan adalah membuat playlist Nah jadikan video-video yang memang itu jadi tema kalian itu dalam satu playlist Nah ketika sudah ada end screen di bagian setting youtube-nya itu kalian taruh playlist disana di end screen Nah itu bisa membantu juga untuk memudahkan orang mencari video-video yang akan dia cari gitu Atau dia ingin tahu tentang channel kalian atau video-video kalian Nah gue pikir itu sih sebenarnya tips dan trik bagaimana supaya viewer kita itu banyak dan video kalian itu banyak Apalagi untuk teman-teman yang pemula ya Ya gue juga masih pemula Tapi ini berbagi tips aja dan pengalaman gue Tentang bagaimana caranya agar viewer kita itu banyak di salah satu video kita atau beberapa video kita Jadi itu kira-kira tips dan triknya Mudah-mudahan kalian bisa coba Apa yang tadi gue coba kasih tahu Dan kalian coba langsung praktikan Itu mudah-mudahan membantu kalian ya Oke Nah mudah-mudahan juga video kali ini bisa Membuat atau memberikan manfaat untuk kalian semua Dan untuk membuat juga channel ini berkembang Kalian bisa klik tombol subscribe di bawah sana yang warna merah Kemudian aktifkan loncengnya Oke sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Dan bye Bye